Permisi kerja sama kita. Garen. Sayang. Garen, kamu gak kerja? Tega ya kamu ngawak gue nyira. Wajah hamil besar, masih bisa kamu selingkuh. Karena udah ketahuan, yaudah deh. Jadi, kami ini baru aja pacaran. Bener. Dia bisa kasih apa aja ke aku. Kalau kamu, kamu bisa kasih apa ke aku? Palingan, cuman nasi kota. Yaudah, kita pisah aja. Tapi anak itu, biar aku yang ngerawat. Ambil aja. Lagian anak ini paling nanti jadi beban buat kami. Yaudah yuk sayang, kita lanjutin di rumah mewah gue aja. Bagaimana bisa, kerja sama kita bisa merugi kayak gini. Kalian kalau kerja yang becus bisa gak sih? Kalau kayak gini, aku bisa bangkrut. Permisi, Ibu Aurora. Sayang, kamu kenapa sama dia? Udahlah, gak perlu basa-basi. Kamu itu udah mau bangkrut. Sekarang, aku sama bosunnya. Dia gak nyusahin kayak kamu. Sepertinya kita gak usah membicarakan tentang pribadi. Kita langsung aja ke pokok pembahasannya. Saya sudah melihat potensi perusahaan Anda yang bobrok ini. Dan saya ingin untuk tidak melanjutkan kerjasama ini. Tapi pemilik perusahaan saya ingin bertemu langsung dengan Anda. Untuk mempertimbangkan ini. Gak perlu. Kita gak perlu kerjasama. Terserah Anda. Justru saya senang Anda tidak datang. Jadi saya gak penuh repot-repot melayani Anda. Lebih baik kalian berdua keluar. Keluar, saya bilang. Jam 2 siang. Di ruangan 1A VVIP. Maaf, Bu. Bukannya saya mau bermaksud lancang. Tapi gimana ya nasib karya online. Kalau kebetulan samannya tidak dilanjutkan. Nanti saya pikirin. Kamu boleh lanjut bekerja. Baik, Bu. Kamu apa kabar? Kita langsung bahas ke intinya aja ya. Setelah saya meninjau dokumennya ini. Ada baiknya kita melanjut bekerja sama kita. Karena ada peluang besar di dalamnya. Apakah Ibu Aurora bersedia? Saya bersedia. Baik. Karena tidak ada yang perlu dibahas lagi. Saya anggap pertemuan kasus. Pinti keluar di sebelah sana. Maafin aku, Ren. Aku tahu aku salah. Dan sekarang aku sadar. Kalau cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Sekali lagi tolong maafin aku, Ren. Aku bakalan tanggung jawab. Dan bakal ngerima anak kita kembali lagi. Aku janji. Aku gak bakalan ngelakuin kesalahan kedua kali, Ren. Maafin aku, Ren. Aku udah maafin kamu. Tapi aku gak akan pernah lupa atas apa yang udah pernah kamu lakukan, Kakku. Kamu jangan khawatir. Anakku bisa hidup tanpa campur tangan seorang ibunya. Tidak kusayan yem, yang masuk akal. Beta pahang udah sushi. Sampai jumpa. Terima kasih.